Perumda Tirtawening Kota Bandung bisa memberikan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak bocornya pipa air ledeng di wilayah Bandung Utara. Dan bantuan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama Perumda Tirtawening, Soni Salimi, sekaligus mengecek lokasi pipa bocor. Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung, Soni Salimi, melakukan pengecekan lokasi pipa ledeng bocor di kawasan Bandung Utara. Kebocoran pipa PDAM ini disebabkan oleh pengeboran untuk infrastruktur sebuah hotel akibatnya dalam beberapa hari aliran air untuk pelanggan PDAM di wilayah Bandung Utara terganggu. Untuk mengatasi gangguan air di Bandung Utara ini, Perumda Tirtawening memberikan bantuan air bersih bagi warga terdampak bocornya pipa ledeng di kawasan Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari dan Kampung Cikadu Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Pembagian air bersih ini pun disambut baik warga dengan menggunakan galon dan jaringan warga antri untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Dapat bantuan, Alhamdulillah kami mengajukan bantuan ke PDAM, semalam sudah datang 5.000 liter, sebetulnya 2 hari yang lalu sudah datang tapi ke RW lain. Nah hari ini Alhamdulillah dikirim lagi oleh Direktur Utama Perumda Tirtawening, ke sini dikirim lagi 5.000 liter lagi. Alhamdulillah kami sangat terbantu, bantuannya dari PDAM, terima kasih dan Alhamdulillah setelah kami menghubungi PDAM, respon dari PDAM sangat cepat sekali Alhamdulillah, biasanya kan solo responnya dari PDAM Alhamdulillah, untuk sekarang responnya cepat sekali. Sementara itu Direktur Utama Perumda Tirtawening, Kota Bandung, Soni Salimi, memastikan perbaikan pipa ledeng bocor ini akan segera teratasi. Pihaknya tengah melakukan pembersihan lumpur dan batu yang terbawa aliran air. Air yang itu bocor, kita juga gak tahu bocor, kenapa? Karena pipa kita ternyata ada di dalam firmir dari sebuah hotel, jadi gak kelihatan. Cuma karena disini tekanan airnya besar, lalu damage-nya juga besar, air yang di dalam pipa bocor itu menggerus tanah. Dan terjadilah longsoran seperti ini. Nah tapi Alhamdulillah sudah segera diselesaikannya. Kejadian pipa ledeng bocor milik Perumda Tirtawening ini terjadi pada hari Rabu lalu, yang disebabkan oleh pengeboran untuk infrastruktur sebuah hotel. Karena tekanan air dan debitnya yang besar menyebabkan tanah longsor.